Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua Terima kasih yang sudah ikut join di webinar kita pada kesempatan kali ini Selamat datang juga kepada narasumber kita ya Bapak Muhammad Fauzidin MPD Sebagai Mendele Advisor Indonesia Dan Ibu Eka Oktavia Ningsih MPD Sebagai penulis dan beliau juga adalah sebagai editor jurnal Selamat pagi semuanya Mungkin saya akan membacakan CV dari narasumber kita Narasumber yang pertama Bapak Muhammad Fauzidin MPD Pekerjaan sebagai dosen di Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Alamat tinggal sekarang di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tepatnya itu di Bangkinang Untuk narasumber yang kedua Ibu Eka Oktavia Ningsih MPD bekerja sebagai dosen di Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Selamat datang ibu dan selamat datang Bapak Narasumber Baiklah, mungkin saya langsung saja Persilahkan kepada narasumber kita yang pertama Bapak Muhammad Fauzidin MPD Untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan penulisan jurnal Terkhusus Mendele ini Bagaimana pemanfaatannya Instalasinya dan problematikanya Kepada Bapak Langsung saja kami persilakan Baik, terima kasih Sebentar, untuk koreksi Jadi, pemateri pertamanya Ibu Eka dulu Saya nanti yang kedua Iya Pak Berarti narasumber yang pertama itu Dari Ibu Eka Oktavia Ningsih MPD Itu yang berkaitan nanti materinya Tentang pemanfaatan mendele Kalau tidak salah ya Pemanfaatan mendele dalam penulisan ilmiah Kita langsung saja kepada Ibu Kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Narasumber, Mbak Nur Hamidah Yang telah mempersilahkan waktu kepada saya Saya juga berterima kasih kepada Pak Muhammad Fauzidin Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk sharing pengalaman menggunakan mendele Sebagai penulis maupun sebagai editor dari Jurnal Obsesi Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Mungkin saya hanya ingin sharing ya Karena saya juga bukan mendele advisory board Saya hanya sebagai user Dan sebagai pengguna dari mendele sendiri Nah Saya akan share screen Kelihatan ya Di sini Mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan Yang pertama Kenapa Seorang penulis itu Perlu menggunakan manajemen referensi Dalam proses penulisannya Nah Kalau untuk pengertian jurnal Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham Apa itu jurnal Apa itu artikel Jadi kalau jurnal itu Sebuah kumpulan dari artikel Yang terbit dalam Sebuah edisi Sebuah volume Begitu Sedangkan artikel adalah Sebuah tulisan ilmiah Baik berupa hasil penelitian Maupun dari literatur review Tergantung dari Metode penelitian Yang dipakai oleh peneliti Nah Kemudian Kenapa kita Perlu referensi dalam penulisan ilmiah Sebuah Salah satu tolak ukur Kualitas sebuah tulisan Terutama tulisan ilmiah Itu berada dari Tanggung jawab Atau Transparansi penulis Dalam mencantumkan sumber Atau referensi itu Baik dari Di dalam Badan artikel Maupun di Dalam referensi Kebanyakan penulis Itu mengalami Kesulitan dalam hal Ketika Di badan artikel Dia mencantumkan Citasi Atau kutipan Ternyata di dalam Referensi di bawah Dia kelupaan Untuk mencantumkan itu Karena Kadang ada proses editing Baik itu ditambah Maupun dikurang Sehingga kadang Ada terselip Ada yang sudah Dicantumkan Ada yang belum Nah Itu biasanya nanti Kalau Kedetek oleh Turnitin Atau sejenis Aplikasi Pendeteksi Plagiasi Itu termasuk Plagiasi Karena kita tidak Menyertakan Sumber dari Apa yang sudah Kita kutip Begitu Nah Batas kutipan Sendiri Yang bisa Ditoleransi Dari sebuah Artikel Itu sebanyak 10 sampai 25 persen Jadi biasanya Kalau Batas turnitin Itu kan ada Hijau Kuning Merah Begitu ya Kalau hasilnya Nah Biasanya Kalau sudah Kuning Itu sekitar Di atas 25 persen Biasanya Penulis diminta Untuk Memperbaiki Tulisan Terutama Di bagian-bagian Yang mengutip Karena Kalau dari hasil Turnitin Itu biasanya Bisa dilihat Sumber-sumber Yang kita Tidak Cantumkan Di situ Kemudian Jumlah kutipan Harus sama Dengan jumlah Referensi Jika kita Menggunakan Misalnya 10 artikel Yang kita Jadikan Kutipan Di dalam Badan artikel Misalnya Di pendahuluan Atau Di pembahasan Maka Di bagian Referensi Di bawah Itu jumlahnya Juga harus sama Yaitu 10 Tidak boleh Kurang Tidak boleh Lebih Jadi harus Sesuai Nah Kemudian Poin yang terakhir Kita juga Tidak boleh Ada kesalahan Dalam menulis Nama Penerbit Tahun Dan Jenis Jurnal Nah Kalau Kita Di dalam Mengikuti Gaya selingung Sebuah Jurnal Atau artikel Biasanya Ada ketentuan Apakah Menggunakan Gaya EPA Atau MLA Atau Hattford Atau Oxford Seperti itu Kalau kita Menggunakan Mendeley Nanti kita Hanya Otomatis Sudah ada Pilihan Di situ Kita Menggunakan EPA Atau MLA Sehingga Kita Tidak Perlu Editing Satu Satu Itu Biasanya Yang dirasakan Oleh Penulis Nah Biasanya Kalau Jurnal Jurnal Sinta Dan Juga Skopus Itu Biasanya Menggunakan Acuan EPA Atau American Psychological Association Dan MLA Atau Modern Language Association Nah Ini Perbedaannya Cuman Berada Di Di Penulisan Judul Dan Juga Tahun Dimana Kalau Di EPA Tahun Itu Dituliskan Di Setelah Penulis Sedangkan Di MPOA Itu Berada Di Setelah Volume Dan Isu Dari Jurnal Nah Ini Sebenarnya Kita Tidak Perlu Melihat Kalau Dulu Pelajaran Bahasa Indonesia Mungkin Kita Harus Menghafalkan Misalnya Nama Penulis Harus Dihapuk Di Dibalik Kemudian Diikuti Dengan Tahun Kemudian Judul Harus Miring Dan Sebagainya Tetapi Ketika Kita Menggunakan Mendeley Hal itu Tentunya Akan Otomatis Sehingga Pekerjaan Kita Sebagai Penulis Juga Akan Terbantu Tidak Ribet Dengan Urusan Yang Seperti Ini Kemudian Apa Itu Mendeley Mungkin Teman-teman Sudah Banyak Menginstalasi Mendeley 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 Kemudian Di Bagian Website Dari Jurnal Juga Pasti Additional Toolnya Pasti Mendeley Turnitin Ennot Dan Sebagainya Sebenarnya Mendeley Itu Apa Jadi Mendeley Itu Kalau Saya Istilahkan Itu Sebagai Perpustakaan Beribadi Saya Jadi Ketika Saya Ingin Memanggil Artikel Ini Maka Mendeley Itu Akan Membantu Saya Untuk Mencari Mendeley Sendiri Merupakan Manajemen Referensi Dan Jaringan Sosial Akademis Jadi Selain Dia Sebagai Perpustakaan Digital Kita Sebagai Apa Istilahnya Storage Atau Penyimpan Dari Beberapa Artikel Yang Telah Kita Download Mendeley Itu Sebenarnya Menjadi Jaringan Sosial Akademis Jadi Menampilkan Profile Kita Sebagai Peneliti Semacam Research Gate Kemudian Mendeley Itu Sebagai Database Dari Referensi Tentunya Nanti Akan Saya Jelaskan Fitur Fiturnya Disitu Ada Folder Kita Bisa Namai Sesuai Dengan Consent Atau Topik Topik Dari Artikel Yang Telah Kita Download Sehingga Nanti Ketika Kita Membutuhkan Itu Kita Hanya Mengetik Keyword Artikelnya Sudah Muncul Secara Otomatis Kemudian Ketika Instalasi Mungkin Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Fauzi Din Kita Juga Harus Menyertakan Dalam Membuatan Akun Tentunya Dengan Ada Role Nanti Sebagai Lecture Atau Sebagai Student Kemudian Mendelik Ini Sebenarnya Bisa Digunakan Secara Offline Maupun Secara Online Kalau Secara Online Atau Dengan Jaringan Dari Internet Kita Juga Bisa Menemukan Peneliti Lain Yang Mungkin Sekonsen Atau Apa Istilahnya Konsentrasinya Sesuai Dengan Minat Dari Kita Begitu Nah Kelebihan Dari Mendelik Sendiri Jujur Saya Menggunakan Management Referensi Hanya Mendelik Karena Saya Pikir Ini Yang Terbaik Dan Terpraktis Bagi Saya Nah Kelebihannya Itu Bisa Berjalan Di Microsoft Word Matchbook Maupun Linux Jadi Di Windows Maupun Di Matchbook Itu Bisa Berjalan Dengan Lancar Kemudian Data 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 Yang Kita Import Dari Luar Itu Biasanya Berbentuk PDF Meskipun Tidak Menutup Kemungkinan Berbentuk Word Dan RTF Dan Sebagainya Kemudian Bisa Bisa Dukung Dengan Aplikasi Android Dan iOS Yang Ada Di Handphone Kemudian Bisa Dioperasikan Secara Offline Dengan Catatan Bahwa Kita Sudah Menownload Artikel Artikel Yang Kita Butuhkan Nah Kemudian Tutorial Penggunaan Software Mendelik Sendiri Tentunya Kita Harus Mendownload Teman-teman Bisa Kunjungi Dari Website www.mendeley.com Kemudian Nanti Kita Akan Seperti Registrasi Begitu The First Name And Last Name Kemudian Password Apa Nah Ini Password Jangan Sampai Lupa Karena Nanti Buat Login Lagi Setelah Kita Sudah Download Kemudian Sudah Sukses Registrasinya Seperti Ini Kemudian Kita Klik Continue To Mendelik Kemudian Kita Isi Data Kita Sebagai Apa Lecturer Atau Student Kemudian Skop Kita Atau Konsentrasi Kita Berada Di Ilmu Apa Kalau Saya Social Science Maka Disitu Ada Pilihannya Begitu Kemudian Kita Continue Lagi Nah Disini Kita Proses Download Jadi Disini Akan Ada Semacam Link Begitu Untuk Mendelik Desktop For Windows Kemudian Nanti Kalau Sudah Download Seperti Biasa Setup Kita Klik Kemudian Nanti Akan Muncul Seperti Ini Welcome To The Mendelik Desktop Setup Wizard Kemudian Kita Klik Next Kemudian Kita Accept The Terms Of Agreement Jadi Kita Menyetujui Apa Yang Menjadi Ketentuan Dari Mendelik Sendiri Kemudian Saya Klik I Agree Kemudian Nanti Sudah Otomatis Ini Akan Men-download Nah Kalau Sudah Men-download Biasanya Akan Muncul Di Desktop Di Bagian Depan Seperti Ini Kemudian Nanti Kita Akan Login Login Ini Password Yang Dipakai Adalah Password Ketika Awal Kita Mendaftar Begitu Nah Saya Boleh Langsung Praktek Atau Gimana Ini Gak Enak Kalau Gimana Pak Atau Penjelasan Praktek Gak Bapak Boleh Jadi Kalau Disini Sudah Saya Ini Sudah Saya Kelihatan Ya Screen Diubah Screen Oke 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 Kelihatan Ya Oke Jadi Teman-teman Kalau Sudah Bisa Mendownload Itu Biasanya Di Board Itu Akan Akan Ada Seperti Ini Jadi Sudah Aktif Mendelay Yang Ada Di Word Kita Jadi Nanti Ini Akan Otomatis Begitu Nah Apakah Mendelay Kelihatan Mbak Nur Hamidah Apakah Mendelay Kelihatan Kelihatan Atau hanya Wordnya Saja yang Kelihatan Oke Kelihatan Nah Oke Jadi Di sini Ini tampilannya Dari Mendeley Desktop Jadi Di sini Ada Tool File Edit View Toast Dan Help Untuk Menambahkan Artikel Kita Bisa Klik Add Tetapi Kalau Misalnya Artikel Itu Kita Mau Masukkan Kedalam Folder Maka Kita Bisa Bikin Folder Dulu Misalnya Di sini Saya Mau Bikin Tentang Parenting Kita Kita Klik Klik Saja Bu Eka Kayaknya Menurutnya Folder Parenting Masih Kosong Oh Oh Tidak Kelihatan WK Oh Ya Sedang Sudah Tidak Bisa Beberapa Screen Soalnya Ya Oke Jadi Di sini Tadi Saya Membuat Folder Jadi Di sini Biasanya Saya Mengelompokkan Beberapa Artikel Jadi Ada Beberapa Topik Karena Kalau Penulis Itu Kadang Ada Beberapa Artikel Yang Dikerjakan Tidak Cuma Satu Topik Saja Nah Ini Saya Beri Contoh Parenting Saya Bikin Folder Sendiri Dan Ini Masih Kosong Tidak Ada Artikel Yang Saya Masukkan Kemendili Nah Cara Dari Memasukkan Artikel Itu Kita Bisa Add Seperti Ini Nah Kemudian Kita Bisa Bisa Sebelumnya Kita Sudah Men-download Jadi Disini Sudah Ada File-file Yang Sudah Siap Saya Import Gitu Oke Mungkin Ini Ya Carikan Jurnalnya Dulu Ini Sudah Saya Masukkan Jurnalnya Kemudian Di Di bagian Sini Teman-teman Bisa Lihat Bahwa Ada Detail Artikel Terkadang Ada Yang Sudah Otomatis Bahwa Data Yang Ada Di Artikel Ini Sudah Terecord Di Mendeley Tapi Terkadang Ada Beberapa Data Yang Tidak Sesuai Jadi Penulis Disini Harus Bisa Menyesuaikan Data Yang Ada Di Artikel Dengan Tampilan Yang Ada Di Mendeley Jadi Dari Tipenya Misalnya Ini kan Artikel Jurnal Jadi Sudah Bener Jurnal Artikel Kemudian Judulnya Bringing Fagotskian Approach Into Childhood Education In Indonesia Sudah Bener Kemudian Penulisnya Sudah Bener Juga Kemudian Jurnalnya Juga Sudah Betul Kemudian Kalau Ada DOI Bisa Dimasukkan Juga Jadi Ini bisa Dicopy Begitu Dicopy Kemudian Kita Masukkan Kesini Kita Paste Nah Ini Sudah Datanya Sudah Terecord Disini Kemudian Semisal Kita Mau Mengutip Apa Yang Sudah Ditulis Oleh Maria Melita Raharjo Misalnya Tentang Hasil Dari Penelitian Jadi Kita Lihat Misalnya Di bagian Konklusi Bahwa Oke Bahwa Disini Ada Rekomendasi Bahwa Penelitian Dan Studi Selanjutnya Harus Memberikan Kontribusi Dalam Memproduksi Atau Menciptakan Beberapa Teori Yang Dapat Membantu Mengoptimalisasi Pelayanan Paut Disini Saya Ingin Mengutip Itu Jadi Dari Penelitian Ini Itu Saya Mengutip Ini Jadi Ini Kita Copy Saja Klik Kanan Kemudian Kita Copy Kemudian Kita Kasihkan Ke Word Ini Sudah Saya Copy G-Mikros Word Nah Untuk Mengutipnya Sendiri Kita Sesuaikan Dengan Pendapat Kita Maksudnya Kutipan Itu Kan Ada Yang Kutipan Langsung Maupun Tidak Langsung Kalau Langsung Itu Kan Tanpa Ada Perubahan Dari Sisi Struktur Kalimat Maupun Dari Sisi Isinya Tetapi Kalau Kita Menggunakan Kutipan Tidak Langsung Otomatis Kita Harus Memparaphrase Nah Ini Kebetulan Kan Bahasa Inggris Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Submit Ke Jurnal Obsesi Kemungkinan Kita Harus Mengubahnya Ke Bahasa Indonesia Misalnya Ini Tadi Penelitian Dari Raharjo Jadi Misalnya Dipertegas Dengan Hasil Penelitian Dari Misalnya Ini Kita Insert CTC Raharjo Nah Ini Sudah Otomatis Teman-teman Ini Sudah Otomatis Kemudian Kita Oke Begini Kita Bisa Edit Dengan Cara Mengklik Di Sini Karena Kalau Di Depan Itu Kan Yang Di Dalam Kurung Hanya Hanya Tahun Jadi Jadi Kita Manual Editing Tidak Masalah Kemudian Kita Tulis Apa Yang Menjadi Pokok Kutipan Itu Misalnya Penelitian Penelitian Se Kokok Yang Kuk Juga Se Yang Kuk 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 Nah, ini saya sudah mengutip. Kemudian biasanya di bagian bawah itu kan kita ada referensi. Nah, ini nanti kita tinggal klik Insert Bibliography. Nah, di sini sudah otomatis, jadi kita tidak usah nulis manual. Kemudian style-nya kita bisa sesuaikan di sini. Misalnya kalau APA berarti kita klik di sini, APA sudah ganti. Kalau misalnya mau MLA juga langsung ganti seperti itu. Jadi, sangat praktis sekali. Kalau ini dihapus, ini juga nanti di referensinya akan kehapus. Jadi, tidak usah ngecek secara manual. Kemudian, ini saya ganti APA saja. Kemudian, tutorial yang selanjutnya itu tentang kita juga bisa menggunakan citasi meskipun tidak mendownload file yang ada di internet. Saya akan menggunakan Chrome ya. Jadi, biasanya kalau artikel yang sudah terdaftar atau terindeks Google Scholar, maka dia juga akan secara otomatis ada di Google Scholar. Misalnya kita buka Google Scholar. Kelihatan ya. Nah, di sini misalnya saya mau mengutip tulisan saya saja ya. Jadi, biar enak gitu. Nah, di sini ada beberapa tulisan saya yang sudah. Nah, ini misalnya ini sudah dikutip. Ini saya tidak perlu mendownload tulisan yang ada di sini. Jadi, kita cukup klik tanda petik 2 seperti ini, kutip begitu. Di sini ada MLE, versi MLE, ada versi APA, ada versi ISO. Kemudian, kita klik tulisan REFMAN. REFMAN. Kita klik. Kemudian, ini nanti akan download file-nya akan berbentuk skolaris. Jadi, kita tidak mendownload filenya, tetapi kita mendownload informasi dari referensi itu. Jadi, terkadang misalnya kita punya buku ya. Punya buku, terus kita kan enggak mungkin manual nulis di referensi yang ada di Mendeley. Nah, kita bisa cari di sini misalnya kayak bukunya Prof. Sugiono ya misalnya. Kita punya versi cetaknya, tetapi kalau kita masukkan ke dalam Mendeley atau kita masukkan ke dalam Word, itu kan sama saja kayak kesannya apa ya, manual gitu loh. Nanti kalau dia dihapus, kita juga harus meliti lagi. Nah, di sini kita juga bisa misalnya statistika untuk penelitian. Kita kutip di sini. Kemudian, kita klik REFMAN. Sama kayak tadi. Jadi, buku-buku yang, buku teman-teman kan pasti punya ya buku kayak buku cetak, begitu. Tapi, informasi Mendeley-nya, informasi referensinya itu kita bisa masukkan ke dalam database Mendeley kita. Kita download. Seperti ini jaringannya. Saya kasih campain yang sudah di-download saja ya. Ini agak kesulitan. Oke. Saya share screen lagi di Mendeley. Kita kembali ke Mendeley. Jadi, yang sudah kita download tadi, kita masukkan. Jadi, import file. Import. Import. Kemudian, kita ambil yang informasi RIS. Baris nomor 3 RIS. Kemudian, kita tadi sudah mendownload. Nomor 88 ya, kalau tidak salah ini. Nah, informasinya sudah ada di sini. Jadi, kita tidak perlu mendownload artikelnya, tetapi informasi dari artikel itu sudah ada di sini. Sehingga ketika kita mau mengutip misalnya. Misalnya di sini. Di sini saya mau mengutip lagi. Blah, 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 gitu ya. Kemudian, kita inset situasi. Kemudian, kita. Nah, ini sudah masuk. Jadi, misal teman-teman punya bukunya. Punya bukunya. Kemudian, informasinya dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, itu sudah otomatis di sini sudah ada. Jadi, tidak perlu ngetik, gitu. Kayak misalnya buku-buku yang kayak punya Prof. Sugiono. Kemudian Prof. Mardapi dan sebagainya. Itu bisa. Nah, di sini juga sudah Sudah, apa ya. Sudah, sudah otomatis, gitu. Otomatis ada, gitu. Nah, selain itu, saya juga akan menampilkan fitur lain di Mendeley. Nah, untuk fitur lain di Mendeley, itu biasanya kalau penulis, kalau kita nge-print sebuah jurnal, ketika kita mau mengutip, itu biasanya kan kita memberi kanda, ya. Seperti misalnya di Stabilo atau apa, supaya nanti ketika kita diartikelnya di-review, kemudian ada revisi, kita check-up-nya itu cepat, gitu loh. Nggak harus baca keseluruhan, tapi cukup saja. Nah, di fitur Mendeley, kita juga bisa memberikan highlight dan juga note. Misalnya, di sini tadi saya mengutip ini, ya, misalnya. Kemudian, kita kasih highlight. Highlight-nya juga macam-macam. Kita bisa ganti sesuai dengan warna kesukaan kita. Kemudian, selain itu, kita juga bisa menggunakan note. Misalnya di sini, kita mau kasih, ini saya gunakan untuk paragraf misalnya berapa, gitu. Paragraf dua atau apa, gitu. Jadi, nanti ketika kita membuka artikel ini, misalnya saya close, kemudian saya buka lagi, itu ada catatannya. Oh, ini kemarin saya gunakan paragraf dua. Oh, ini kemarin saya gunakan di bagian pendahuluan. Sehingga ketika ada revisi, biasanya kan proses dari artikel masuk ke jurnal itu kan ada peer review, ya. Sehingga ketika, oh, ini perlu konfirmasi lebih lanjut, kita tidak perlu kebingungan mencari letak-letaknya, karena kita sudah dibantu oleh mendele itu tadi. Kemudian, ini juga saya berikan di sini tutorialnya, ya. Kalau tadi kan saya mempraktekan langsung, tapi kalau di sini saya bisa berikan tutorialnya. Jadi, seperti ini. Yang penggunaan tanpa mendownload tadi. Kemudian, kita juga bisa, ini instalasinya, ya. Jadi, nanti kalau sudah download itu, di bagian tools itu kita harus install Microsoft Word Plugin. Ini, kemudian, kalau sudah muncul nanti akan seperti ini di bagian Word-nya. Kalau belum di install, belum dikoneksikan dengan Word, itu belum bisa dipakai. Nah, satu lagi, saya ingin memberikan satu fitur lagi di mendele. Di mendele juga kita kalau koneksinya secara online kita terhubung dengan internet, kita juga bisa search langsung, gitu. Jadi, mencari langsung di sini. Kita klik literatur, search, kemudian kita mau cari dari penulisnya, dari judulnya atau dari jurnalnya kita bisa. Misalnya di sini kita title, ya. Kemudian kita cari misalnya tentang COVID, gitu. COVID. Nah, ini sudah banyak sekali di sini. Jadi, bisa menjadi search engine juga. Tidak harus lewat Google, tapi bisa lewat mendele. Kita tinggal save reference, gitu. Tapi ini tidak bisa mendownload file-nya. Kalau di sini hanya bisa download informasi dari referensi yang kita pakai. Mungkin itu saja Mbak Nur Hamidah untuk pemaparan dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab, gitu. Iya, Bu Eka. Terima kasih, Bu Eka, yang telah memberikan pemaparan materi. Nanti sebelum ada pertanyaan, mungkin kita langsung melanjutkan ke narasumber yang kedua dulu, ya, Pak Muhammad Fawzidin. Iya. Iya, Pak. Nanti jika teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya, nanti bisa melalui via chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Dengan cara nanti silakan kasih tahu tujuan pertanyaannya ke mana. Apakah ke narasumber Ibu Eka, ataukah kepada Bapak Fawzidin, gitu. Seperti itu kan, Ibu. Mungkin langsung saja kepada Bapak, dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur ke diri Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kita dapat tersilat urakhim dalam media zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan rito dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah ta'ala, mudah-mudahan tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Terima kasih atas partisipasinya Bapak, Ibu. Utamanya penulis dan juga ada calon penulis di Obsesi dengan pendidikan anak usaha diri. Pada acara webinar Mindela ini memang dimaksudkan untuk apa namanya keperlihatinan. Bukan ya. Jadi kalau ketika saya menerima artikel dari penulis di jurnal Obsesi itu masih banyak saya jumpai ada detail artikel yang tidak sesuai dengan kaedah seharusnya. Jadi pengetahuan mengenai Mindela ini masih masih terbatas. Makanya diadakan acara ini dalam rangka untuk ketika nanti menulis artikel di manapun jurnalnya dan menggunakan Mindela ini gimana sih caranya agar detail artikel itu benar-benar-benar gitu. Jadi tidak apa namanya editor tidak membenahi lagi gitu. Dan nanti juga mungkin akan saya berikan trik kepada manager jurnal ya editor untuk mengedit artikel agar referensinya sesuai dengan kaedah yang benar. Baik, saya akan share screen juga. Oke. judulnya trik penggunaan Mindela Nah, ini ada beberapa trik yang bisa digunakan untuk agar Mindela bisa bagus di detail artikelnya. yang pertama yang pertama agar apa namanya detail artikel itu dapat benar sesuai dengan data sebenarnya maka yang pertama dilakukan adalah menambahkan detail artikel itu dengan DOI dengan DOI-nya. Nanti setelah sambil ini kita praktek ya. yang pertama yang dibutuhkan adalah akses internet kemudian yang kedua buka aplikasi Mindela kemudian yang ketiga pada pada Mindela itu file kemudian entry manualnya jadi ini kita menambahkan artikel dengan DOI ya. tuliskan DOI pastikan DOI aktif kemudian klik lock up dan selesai. Jadi ini salah satu caranya prakteknya saya saya akan buka Mindela dan buka artikel yang sudah pakai Mindela kemudian Baik, ini saya buka contoh artikel Contoh artikel ini sudah menggunakan Mendele Kemudian kita lihat di sini ada artikel yang belum berdoi Jadi misalnya ini yang Ini juga sudah Peran orang tua Peran orang tua dalam pendidikan anak Nah ini kita cari doinya Kita copy Masukkan ke Bisa melalui Google ini Karena sekarang kan untuk artikel semuanya wajib online Sehingga kita bisa dengan mudah mencari artikel itu Dengan menuliskan judul di Google Makanya nanti untuk para editor jurnal atau manager jurnal Ketika akan mempublish artikel Pastikan judulnya itu unik Jadi belum pernah ada di dunia Jadi ketika di copy paste ke Google Itu langsung ketemu jurnal atau artikel yang kita publish Jadi kemungkinan tidak terjadi kesamaan judul di Google Nah ini peran orang tua terhadap ditinjau dari latar belakang pendidikan Di penulisnya ini Ini afiliasinya belum diketikkan sama yang bersangkutan Nah ini doinya Doi itu di copy hanya sampai di 10 titik Jadi menuliskan doi di main delay Tidak dari ini Tidak seluruhnya sampai HTTP ini Tapi hanya disampai di sini saja Nah ini kita copy Nah kemudian kita kembali ke Main delay Nah disini kita cari Artikel yang tadi Siapa namanya tadi? Novindra 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 Kita ketik disini Nah ini sudah ada Sudah ada disini Gimana kalau belum ada disini Nanti di trik berikutnya ada Ada petunjuknya Oke ini doinya Kita copy paste disini Nah habis itu Klik lock up Nah jika ini terjadi Di lock up ternyata merah Seperti ini Kemudian kemungkinan pertama Kita belum koneksi internet Kemungkinan yang kedua Doi nya belum aktif Jadi kita cek ya Apakah doi nya aktif atau tidak Kalau di klik ini Kembali ke artikel ini Berarti aktif Kalau seperti ini Berarti tidak aktif Doi nya Jadi manager journal nya Belum mengaktifkan artikel ini Ke Doi Ke crosswrap Jadi Kendalanya itu Jika Doi yang kita masukkan Belum Belum aktif Maka Metadatanya Tidak bisa kita Kita unduh Ke Mendeley kita Oke Ini cara yang pertama Kita lanjut Cara yang kedua Trik yang kedua Adalah Memanen Kita dapat memanen Referensi dari artikel Yang sudah menggunakan Mendeley Artinya Detail artikel Yang ada di Sebuah artikel Itu Dapat kita masukkan Secara otomatis Ke Mendeley Milik kita Caranya Buka file Dokumen Extensi doc Atau DOCX Kemudian Buka artikel Yang sudah menggunakan Aplikasi Mendeley Kemudian Hapus Daftar pustaka Atau referensinya Kemudian Klik Referensi Di Microsoft Insert Bibliography Otomatis Seluruh referensi Masuk ke Mendeley kita Nah ini Kita coba Praktikan Kita buka Saya buka dulu Saya akan ngambil Salah satu Artikel yang ada Di Jurnal Obsesi Yang Kebetulan hari ini Ada yang Ini ya Ada yang copy editing Saya ucapkan terima kasih Dulu Sudah copy editing Oke Download Artikel ini Kemudian Dibuka Kita stop dulu Ini punya Pak Lajeti Manan Dari Universitas Muhammadiyah Butan Oke Enable editing Dulu Kemudian Kita menuju Ke referensi Ini Sudah menggunakan Mendeley Ini Dihapus Dulu Dihapus Setelah itu Ke Referensi Kemudian Insert Build Biography Insert Build Biography Oh ini Wrong place Ada place Delete Oh ini Karena ini Artikelnya Menggunakan Dua aplikasi ya Jadi Kalau terjadi Semacam itu Berarti artikel ini Menggunakan Zetero Dan menggunakan Mendeley Jadi Akan ada Pesan error Kalau digindikan Jadi Ini bukan Ini bukan milik saya Kata Mendeley Jadi Tidak mau Kita coba Saya buka Artikel yang lain Tidak Tidak Dekat yang lain Tidak Rendari Oke Oke Ini dari Mohamadi yang kasih Ini Sudah pakai Mendeley Tandanya sudah terblok Kemudian Nah ini Kemudian Referen Institut Biografi Berarti Ini juga Tidak menggunakan Mendeley Menggunakan Selain Mendeley Memang Di Ya Kalau Apa namanya Kita coba Oh Tidak juga Ini pakai Zetero Nanti kita Cek lagi Baik Saya buka Lagi yang lain Udah Ini Iya Oke Satu lagi Mudah-mudahan Yang ini Mendeley Yang ini Mudah Mendeley Oke 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 kita ini punya Oh punya Dinita ya Ada orangnya disitu Baik, apakah Dinita pakai Mendele Kita cek Ngeceknya ini aja Kalau pakai Mendele atau enggak kan Jadi ada dua fungsi disini Insert bibliografi Nah ini, jadi Tidak Saya stop Kemudian Screen lagi Jadi akan muncul seperti ini My library exiting folder Jadi mau disimpan di mana Mau di yang baru atau di yang lama Atau kita bikin folder baru gitu Nah ini tinggal oke Nanti otomatis akan Apa namanya Muncul disini Muncul di Mendele ini sudah kelihatan ya Oke Jadi akan muncul disini Di Resend Kita lihat resend Ini masih ada ini Oke Jadi semua artikel tadi Detailnya akan masuk disini Jadi kalau misalnya Kita pengen punya referensi yang banyak Referensi Apa namanya Detail artikel ya Bisa kita download Artikel-artikel Atau kita minta artikel-artikel Untuk word Dari kawan-kawan Kemudian kita Kita Buat seperti itu Kita lakukan Kita panen Detail-detail artikelnya Suatu saat kita membutuhkan Kita sudah ada Cuman untuk pdf-nya Kita belum ada Tidak bisa Ter-download Otomatis disini Hanya Detail artikelnya saja Oke Jadi itu Trik yang Kedua ya Oke kita lanjut Yang berikutnya Oke 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 Nah yang berikutnya Kita bisa import Referensi dari Google Scholar Jadi caranya Buka Resource Google Scholar Dan lain-lain Kemudian buka Salah satu artikel Klik Site Kemudian Pilih style referensinya Kemudian Pilih ekstensi Yang akan Di-download Kemudian Di-download Kemudian Buka Mendele desktop Kemudian File Import Biptek Kemudian Disesuaikan Oke Kita Kita Praktekkan ya Untuk Untuk itu Saya buka Ini Ini Baik Baik Jadi Kita klik Google Scholar Kemudian Misalnya Kita mencari Artikel ini Sudah ada Pengaruh bercerita Terhadap Kemampuan Kosa kata anak Oke Ini menuju ke Mana Jaringannya Agak Lumayan Di sini Lumayan Lemot Oh ini Menuju ke Ini ya Jadi kita Pilih Artikelnya Ini Misalnya Efektif Permainan Efektifitas Permainan Tradisional Dalam Meningkatkan Kreativitas Kemudian Kita Ini Kita klik Side Side Kita pilih Apa Style Yang digunakan Misalnya EPA Kemudian Kita pilih Misalnya Kalau di Mendele Pakai Viptek Nah Seperti ini Atau Oke Jadi ini Jalannya Agak rumit Ya Ada Beberapa Langkah Jadi ini Kita Copy Kemudian Kita Simpan Sebentar Di Notepad Disimpan Di Notepad Mungkin Tidak Kelihatan Di situ Tapi Ini Saya Coba Simpan Kemudian Save Di Save Di My Document Kemudian Kemudian My Document Itu Dibayangkan Dibayangkan Ubah Ekstensinya Menjadi Bib Bib Tag Nah Setelah Setelah itu Baru Kemudian Kita Import Share Kemendele Import Wip Tech Import Sudah selesai Dia akan Berada Di Disini Baik Itu Nanti Bisa Digunakan Kemudian Kita Lanjutkan Ke Berikutnya Sebentar Sebentar Ya Mohon maaf Ada Sebentar Kita Lanjut Untuk Berikutnya Ini Tadi Dari Referensi Google Schooler Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Ubah Referensi Artikel Manual Kemendele Ini Ada Beberapa Cara Ada Cara Manual Cara Manual Dibuka Artikelnya Kemudian Buka Mendele Desktop Kemudian Dimasukkan Filenya Artikelnya Detail Artikelnya Satu Persatu Jadi Dikopas Saya Sudah Ada Ini ya Youtube Youtube Untuk Ini Caranya Ok Ok As Edom Adnik Terima kasih. 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 kita copy. kita copy. Kita copy. artikel. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. seperti ini. Terima kasih. 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 retire. ementara di sini. menyesuaikan mendele akan menyesuaikan metadata yang ada di internet akan berubah ya tak misalnya kita ulangi kontrol Z untuk handle aslinya seperti ini kemudian setelah kita eh aslinya seperti ini kemudian setelah kita klik update detail ini akan berubah jadi tidak sama antara sebelumnya sama yang sudah penyesuaian kalau seperti ini bagaimana mana yang benar ini kadang menimbulkan kebingungan ya jadi ini harus dicek di sumbernya mana sih yang benar gitu yang judul ini atau judul yang yang satunya yang tadi seperti ini jadi harus berhati-hati ketika klik update detail kalau misalnya tidak sesuai harus dicek mana yang yang benar kan enggak sama jadi ini harus di kontrol Z untuk kembali kemudian dicek jadi barangkali doi doinya ini menyesuaikan dengan dia kan ada doinya doi ini seperti ini Oh ini doinya menuliskannya salah ya harusnya ini hanya sampai di 10 Hai baru klik ini salah juga jadi mungkin dalam menuliskan menuliskan doi penulis itu salah menuliskan doinya sehingga tidak tidak sinkron antara yang ada di judul ini dengan doinya ini harus diplarifikasi mana yang benar gitu gitu baik itu eh trik yang berikut trik yang berikutnya adalah eh kita lanjut yang berikutnya koneksi pakai fitur search jadi di sebelah kanan tadi ada klik search jadi bisa update detail bisa search untuk menyesuaikan detail yang ada di medele dengan yang ada di metadata yang ada di internet selanjutnya lokab doi tadi sudah saya praktekan kemudian ini yang jarang atau belum belum banyak dilakukan ya di oleh penulis saya lihat jadi eh di awal kutipan jadi kalau misalnya contoh bahwa mahbub at all 2020 mendapatkan bawah depisi guru tidak merata menjadi seperti ini jadi ini dilakukan secara manual karena kalau otomatis bentuknya akan seperti yang contoh ini contoh pertama ini maka harus di edit secara manual kemudian yang kedua jika mengutip banyak lebih dari dua maka di di edit juga seperti ini jadinya kemudian jika di belakang contoh asli asli otomatisnya seperti ini diubah menjadi seperti ini yang di bawahnya ini nah terkait dengan kendala instalasi Mendele karena saya punya punya channel YouTube yang penontonnya 34 ribuan ya yang melihat dan banyak disitu ya disitu komentarnya juga banyak terkait dengan permasalahan Mendele ini dan akhirnya saya buat eh apa namanya solusi Mendele yang cepat dan bisa dilakukan di mana saja jadi misalnya pakai Windows 10 Windows 10 kemudian Microsoft Office nya 2016 atau 2010 itu bisa dipraktekkan dengan cara ini nanti bisa dilihat di channel atau kita saksikan dulu yang ini ini caranya cukup cukup gampang boleh kasih tahu Pak nama channelnya juga Oh ya oke oke ternyata yang bawahnya nama channelnya ketika Java uji nanti ketemu disitu nah ini yang ini jadi ketika kita install Mendele install plug-in Microsoft sebut di Mendele itu biasanya ada tulisan ini betul install Mendele word plug-in jadi biasanya tidak ditemukan nah ini caranya cara cepatnya seperti ini dan saya kebetulan juga mengalami hal ini jadi agak pusing juga waktu itu akhirnya ketemu caranya terima kasih 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 Nah ini kedalannya ketika di close Ketika di close Plug in nya hilang Jadi Mikro coba di close Kemudian ini udah hilang lagi Ini banyak terjadi Di kawan-kawan Makanya ini ada Ada cara yang Mudah Bisa digunakan dengan mudah Langkah-langkahnya cukup jelas Di video ini Tuh gak bisa di install lagi Saya naik aja pada bagian Ini ya Oke Oke mulai dari sini Terima kasih Terima kasih Jadi file nya itu akan tersembunyi Makanya harus ditampakkan Jadi pada view di checklist Nampakkan yang tersembunyi Nah ini ada plug in di word ya Namanya main delay Extensinya .tm Ada beberapa kasus di kawan-kawan Itu .tm nya gak bisa muncul Terhapus Dan saya juga pernah mencoba menangani kasus ini Jadi ketika .tm File .tm ini saya paste Saya kopikan ke laptopnya Tiba-tiba terhapus Saya paksakan pakai winrare Terhapus juga Jadi Ternyata di laptop itu ada virus Yang menyebabkan Virus itu menghapus secara otomatis File-file yang berekstensi .tm Jadi kemarin solusinya Saya install Waktu itu pakai Smadaf Smadaf yang pro Kemudian Discan komputernya Kemudian saya aktifkan juga Defender Windows nya Diaktifkan Diupdate Scan juga Nah setelah Itu baru ketemu virusnya Virusnya udah Discan dan terhapus Akhirnya Mendeley Yang .tm .tm ini dapat Terkopi disitu Jadi gak Gak terhapus Karena ada Virus-virus yang Akan secara otomatis Menghapus File-file .tm Jadi mungkin Bapak Ibu Ada yang Tiba-tiba Hilang Gak bisa ada File ini Mungkin bisa diaktifkan Antivirus nya Agar Bisa Muncul disitu Jadi file ini Dikopikan ke Start Letaknya ada di Aplikasi data Kemudian roaming Di Microsoft Dan Word Kemudian Start Setelah di Kopikan ke situ Mendeley Akan berfungsi Dengan Dengan Baik Jadi kita cek Di Microsoft Word Ini sudah Sudah ada Sudah ada Plug-in Mendeley nya Di Dan setelah Di Apa namanya Digunakan Berfungsi dengan Baik Oke Dan Setelah itu di Close Itu Bisa Masih ada Masih ada File Masih ada Mendeley nya Plug-in Mendeley nya Jadi Cara ini cukup efektif Digunakan untuk Mengatasi Permasalahan tersebut Dan sudah Saya cobakan Juga di laptop Yang saya gunakan Ini Kemarin Saya install Office 2010 Kemudian Saya Uninstall Saya hapus Saya ganti 2016 Dan ternyata Mendeley nya Masih berfungsi Dengan baik Jadi dengan Cara itu Mendeley Akan berfungsi Dengan baik Kalau dulu Saya rekomendasikan Biasanya Install Mendeley Versi Versi yang belakang Jadi 118 117 116 Dan seterusnya Namun sekarang Dengan 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 Copy paste ini Mendeley Paling update pun Bisa digunakan Untuk Apa namanya Instalasi Tanpa ada Masalah Baik kita lanjutkan Di Berikutnya Oke Sudah habis Baik Saya kira itu Nanti kita lanjutkan Di sesi Tanya jawab Saya kembalikan Ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Bapak Muhammad Fawzidin Salah kunara sumber Yang telah memberikan Pemaparan materi Yang berkaitan Tentunya dengan Mendeley Baiklah Kita masuk aja ya Ke sisi Tanya jawab Bagi teman-teman Ibu-ibu Bapak-bapak yang ingin Bertanya Silakan Di via chat Mungkin tidak Semua chatnya Pertanyaan Saya bacakan Tapi Mewakili dari Pertanyaan yang lain Tapi disini Sudah masuk Ada beberapa Pertanyaan Saya bacakan saja Pertanyaan yang pertama Itu dari Bapak Ali Iskandar Zulkarnain Pertanyaannya Kedua-dua Sumber Mungkin pertama Untuk Ibu Eka juga Yang kedua Juga kepada Bapak Bapak Muhammad Fawzidin Pertanyaannya Saya ada Kesulitan Ketika Menggabungkan Hasil Mendelekan Antara Penulis Satu Dua Dan seterusnya Ketika Masing-masing Penulis Mendelekan Nah itu Solusinya Seperti apa Mungkin Bapak Dulu ya Bapak Fawzidin Dulu Tangan Baik Terima kasih Mungkin bisa Dijelaskan Pak Pak Ali Saya belum Menangkap Maksudnya Gimana Pak Ali Silahkan Mungkin Dibuka Pada Pak Ali Silahkan Pada Pak Ali Silahkan Diaktifkan Nicknya Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam 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 Jadi maksudnya Begini Ketika Saya Mau menyambung Begitu ya Mau menyambung Ada dua Orang Penulis Yang sama-sama Untuk Menggabungkan Dari Penulis Satu Penulis Dua Dan Tiga Kita Agak Kesulitan Ketika Menggabungkan Hasil Editan Dari Mendeley Masing-masing Penulis Begitu maksudnya Pak Oh Iya Saya Dengan Pak Jidin Saya Dengan Pak Pau Jidin Nah Pak Pau Jidin Ketika Membuat Perbaikan Artikel itu Kan juga Menggunakan Mendeley Saya Juga Menggunakan Mendeley Oh Gitu Sudah Bisa Menangkap Maksudnya Jadi gini Pak Trik Yang Tadi itu Memanen Memanen Artikel Jadi Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Meng-copy Meng-copy Bagian-bagian Yang Ada di Artikel Kawan Yang mungkin Gak sama Dengan kita Digabungkan Artikelnya Dikopi Tulisannya Dikopi Masukkan Ke Artikel Yang Finalnya Nanti Otomatis Mendeley Nya Akan Ngikut Ke situ Mendeley Nya Akan Ngikut Maksudnya Detail Artikel Dari Kutipan-kutipan Itu Otomatis Akan Masuk Ke Mendeley Kita Itu Akan Terjadi Secara Otomatis Jadi Dikopi Digabungkan Otomatis Detail Artikelnya Akan Ngikut Saya kira Itu Jawabannya Mungkin Bu Eka Ada tambahan Mbak Eka Ya Pada Bu Eka Meng-enggap Yang tadi Saya sepakat Sama Pak Pausigin Tentang Itu Penggabungan Artikel Dari Beberapa Penulis Monggo Silahkan Selanjutnya Aja Mbak Ya Seperti itu Pak Ali Iskandar Jawaban Dari Narasumber Kita Mungkin Sudah Puas Ya Tadi Sepertinya Ada yang Tanya Tentang Perbandingan Antara Mendeley Dengan Reference Manager Yang lain Yang lain Gitu Silahkan Tadi Sempat Baca Karena Nila Saya Agak Luar Masa Gitu Nah Kalau Setahu Saya Itu kan Reference Manager Itu Ada Enot Sama Zotero Mendeley Nah Kalau Mendeley Itu Lebih Besar Kapasitas Penyimpanan Kalau Tidak Salah Itu Sebesar Setengah Giga Setara 500 Mega Nah Kalau Enot Sama Zotero Itu Kalau Enggak Salah Hanya 200 Mega Kemudian Untuk Apa Kayak Pih Atau Pembayaran Itu Kalau Mendeley Itu Saya Rasa Gratis Ya Tapi Kalau Enot Itu Ada Semacam Kayak Pelangganan Gitu Kayak Turnitin Gitu Jadi Kenapa Prefer ke Mendeley Karena Kemudian Fitur-fiturnya Lebih Banyak Yang Mendeley Terutama Di bagian Kayak Smart Filtering Sama Smart Search Jadi Ketika Kita Searching Keyword Di Search Di Mendeley Itu Tadi Itu Sudah Mengarah Ke Artikel Yang Sudah Tersimpan Di Dalam Mendeley Itu Itu Si Kalau Pengalaman Dikenapa Lebih Prefer Atau Lebih Memilih Mendeley Daripada Manajemen Referensi Lain Seperti Zotero Dan Emot Mungkin Pak Fauzi Mau Menambahkan Ya Pada Bapak Silahkan Terima kasih Kalau Saya Pertama Kali Menggunakan Mendeley Itu Sudah Tidak Belajar Lagi Di Yang Lain Jadi Saya Juga Belum Tahu Siapa Lebih Istimewa Mana Antara Mendeley Dengan Yang Lain Saya Pikir Semuanya Pasti Punya Keistimewaan Masing-masing Cuman Saya Lebih Mendalami Satu Aplikasi Saja Dan Ini Sudah Cukup Untuk Saya Dan Mungkin Untuk Penyimpanan Tadi Kalau Tidak Salah Dulu Itu 5GB Atau Sekarang Kalau Misalnya Sudah Turun Jadi 500MB Saya Tidak Tapi Yang Jelas Dulu Itu 5GB Dan Kita Bisa Menyimpan PDF Kita Di Cloud Di Cloud Mendeley Dan Bisa Kita Akses Dimana Saja Menggunakan Laptop Bisa Menggunakan HP Bisa Kita Pergi Ke Mana Tidak Bawa Laptop Kita Buka Di Internet Juga Bisa Referensi Referensi Kita Jadi Ini Cukup Memudahkan Bisa Sinkron Data Kita Di Cloud Mendeley Mendeley .com Kemudian Ada Juga Kemarin Pertanyaan Di Youtube Di Channel Youtube Ketika Mendeley Ini Sing out Sing out Karena Mungkin Di install Dan sebagainya Mendeley Keluar Mendeley Desktop Kemudian Ketika Masuk Lagi Ke Mendeley Akun Semua Datanya Hilang Sebagian Besar Datanya Hilang Apa Yang Terjadi Seharusnya Ketika Kita Mengaktifkan Mendeley Desktop Kemudian Kita Mengisi Data Datanya Itu Jangan Lupa Untuk Klik Sinkron Jadi Setiap Saat Kita Klik Sinkron Agar Sinkron Antara Mendeley Desktop Dengan Yang Ada Di Cloud Jadi Seperti Ini Oke Jadi Disini Itu Ada Sinkron Jadi Ketika Kita Sudah Mengisi Data Data Klik Sinkron Jadi Ini Akan Menyimpan Artikel Artikel Yang Ada Disini Ini Ke Cloud Mendeley .com Jadi Ketika Nanti Kita Sink out Kita Ganti Laptop Kemudian Kita Login Lagi Menggunakan Akun Kita Otomatis Data Kita Akan Terunduh Lagi Disini Dan Ini Tidak Bisa Sinkron Otomatis Jadi Harus Sesekali Ini Diklik Sinkron Ini Untuk Memastikan Bahwa Artikel Artikel Ini Sudah Ada Di Cloud Mendeley Saya Kera Itu Jawaban Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Ya Terima Kasih Bapak Ini Ada Juga Pertanyaan Ini Kayaknya Dari Ibu Ira Cahaya Memang Kalau Jurnal Internasional Maupun Internasional Memang Haruskan Menggunakan DOI Itu Ya Pak Untuk Sebagai Referensinya Terima Kasih Jadi Kalau Saya Kurang Tahu Apakah Seperti Itu Tapi Yang Jelas Kalau Di Jurnal Obsesi Itu Diwajibkan Menggunakan Artikel Yang Berdoi Alasannya Itu Agar Memudahkan Memudahkan Manager Jurnal Memudahkan Editor Untuk Mengedit Referensinya Sesuai Dengan Detail Artikel Yang Ada Jadi Kalau Misalnya Tidak Ada DOI Itu Agak Kesulitan Untuk Menyesuaikan Apakah Referensinya Sudah Benar Atau Belum Jurnal Kemudian Penulisnya Kadang Penulis itu Menuliskan Referensi itu Penulisnya Empat Ditulis Satu Atau Begitu Memasukkan PDF Ke Mendelay Itu Tidak Dicek Lagi Detail Artikelnya Harusnya Dicek Seperti Itu Jadi Makanya Di Obsesi itu Saya Wajibkan Untuk Menggunakan Berdoi Harus Berdoi Jadi Ini Untuk Memudahkan Dan Juga Nanti Terkait Dengan Kutipan Kutipan Di Dimension Jadi Di Tadi itu Di Simple Tag Query Yang Tadi Itu Ketika Kita Cek Doi Setelah itu Kita bisa Submit Tapi Catat 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 Harus Harus Punya Akun Cross Cross Kemudian Bisa Submit Referensi Itu Ke Cross Sehingga Nanti Bisa Terdeteksi Kutipannya Di Dimension Jadi Itu Ada Ada Kait Terkait Mengenai Apakah Jurnal Internasional Itu Wajib Berdoi Saya Pikir Pak Mungkin Itu Untuk Memudahkannya Ya Pak Dengan Menggunakan Yang Berdoi Ini Pertanyaan Dari Bapak Nur Kolis Tadi Udah Dijawab Juga Itu Yang Membedakan Antara Menilai Dan Yang Lainnya Itu Kan Dijelas Juga Ini Pak Berkaitan Dengan Ini Ada Pertanyaan Lagi Kalau Saya Sudah Punya Bank Data Direkt Manager Lain Bagaimana Cara Pemindahannya Pak Itu Kemendelai Atau Menggabungkannya Kemendelai Baik Terima kasih Untuk Penggabungan Misalnya Sudah Punya Referensi Di Enot Atau Punya Referensi Di Z Tiro Dan Sebagainya Itu Biasanya Aplikasi Referensi Manager Itu Dia Punya Fasilitas Atau Punya Fitur Export Jadi Artikel Itu Di Export Ke Bentuk Pip-tech Atau Rifman Nanti Setelah Setelah Dapat Kemudian Di Di Import Ke Mendele Jadi Itu Caranya Cara Memindahkan Meng-copy Data Artikel Kita Di Referensi Manager Satu Ke Mendele Jadi Di Export Kemudian Di Import Di Mendele Saya Kira Itu Pak Saya Kembalikan Ke Mendele Terima Kasih Pak Mungkin Ada Teman-teman Ibu-ibu Bapak-bapak Yang ingin Bertanya Silahkan Lalu Sebelumnya Saya ingin Bertanya Ini Pak Boleh Pada Bu Eka Juga Apakah Tentang Berdoi Juga Pak Apakah Berdoi Itu Salah Satu Kriteria Artikel Itu Maksudnya Artikel Yang Sangat Lebih Berkualitas Dibandingkan Yang Tidak Dan Juga Apakah Kriteria Artikel Yang Baik Itu Seperti Apa Untuk Dijadikan Referensi Kasih Mohon Kasih Tip Juga Dari Bu Eka Dan Bapak Fauzidin Juga Agar Nanti Kami Dalam Mencari Referensi Agar Mendapatkan Referensi Yang Berkualitas Seperti Itu Bagaimana Kepada Bapak Bu Eka Yang Baik Tentunya Referensi Yang Mempunyai Metadata Yang Baik Juga Disamping Subtansi Subtansi Artikel Yang Baik Tapi Kalau Di Mendeley Kan Tidak Tidak Berbicara Tentang Subtansi Tapi Berbicara Tentang Metadata Sebuah Referensi Kalau Kita Jumpai Di Beberapa Jurnal Yang Ada Di Kita Ini Kelemahannya Adalah Metadata Itu Tidak Belum Begitu Diperhatikan Dengan Benar Misalnya Ada Artikel Yang PDF-nya Hanya Bertuliskan Judul Kemudian Tidak Ada Identitas Ini Jurnal Apa Volume Berapa Nomor Berapa Gimana Ini Tidak Ada Jadi Kalau Seperti Itu Biasanya Kami Menyebutnya Sebagai Artikel Artikel Bodong Apa Labal Bukan Abal Labal Gimana Gak 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 Bagus Sudah Sinta Berapa Tapi Ketika Download PDF-nya Itu Gak Tau Dari Dari Journal Apa Volume Berapa Nomor Berapa Apalagi Gak Ada Jadi Kalau Semacam Itu Ya Mungkin Terjadi Karena Kurang Kurang Kurangnya Pemahaman Dari Mendele Gimana Caranya Agar PDF Full tag Itu Lengkap Apalagi Ketika Nanti PDF Itu Dimasukkan Ke Mendele Itu Seharusnya Data Metadata Di Mendele Itu Otomatis Akan Terisi Dengan Benar Kita Coba Cek Praktikan Untuk Untuk Itu Ini Mendele Saya Coba Comot PDF Dari Sebuah Journal Tidak Saya Tuliskan Disitu Jambil Dari Amin Oke Ini Yang saya Download Sebuah Artikel Kalau Dia Otomatis Apa Namanya Ada Metadatanya Maka Bisa Dikatakan Bagus Ini Saya Masukkan Sebuah PDF Ke Sini Kemendele Nah Ini PDF Jadi Dia Akan Secara Otomatis Disini Akan Terisi Nah Ini Judulnya Kan Gak Seperti Ini Harusnya Sampai Sampai Sini Aja Ini Harus Diapus Tapi Disitu Metadatanya Yang Seperti Tadi Nah Seperti Ini Berarti Kan Ini Harus Pembenaran Pembenahan Pembenaran Harus Dibenarkan Jurnal apa Gak Ada Nah Ini Terkait Dengan Ini ya Terkait Dengan Letak Jadi Seharusnya Besar Besar Font Besar Font Dari Judul Ini Judul Jurnal Nama Jurnal Jangan Sama Dengan Yang Ada Disini Karena Ini Akan Berakibat Dianggap Ini Adalah Judul Jadi Ini Judul Makanya Masuk Kesini Semua Makanya Nanti Yang Aulat Ini Dibuat Lebih Besar Judulnya Ini Atau Dibuat Lebih Kecil Biar Enggak Dianggap Judul Oleh Mendele Nama Penulisnya Udah Bener Jurnalnya Apa Kan Enggak Ada Karena Tidak Terdeteksi Olehnya Dan Ini Kalau Misalnya Doi Aktif Nisep Ini Berarti Ini Belum Aktif Doinya Belum Nah Bayangkan Kalau Misalnya Ini Sudah Ada Identitas Volumen Berapa Ada Beberapa Artikel Yang PDF Nggak Ada Nama Jurnalnya Nggak Ada Halaman Berapa Nggak Ada Nah Itu Saya Pikir Itu Kriteria Jurnal Yang Bisa Digunakan Untuk Referensi Utamanya Kalau Menggunakan Mendele Berarti Terkait Dengan Metadat Metadatanya Mungkin Itu Sedikit Dari saya Mungkin Ada Tambahan Dari Mbak Eka Monggo Pada Mbak Eka Silahkan Kalau Pak Falzikin Tadi Berbicara Tentang Metadata Dari Sebuah Artikel Yang Pantas Kita Kutip Kalau Disini Saya Ingin Menambahkan Tentang Substansinya Jadi Kalau Di Jurnal Terutama Di Jurnal Jurnal Internasional Itu Banyak Sekali Predatory Jurnal Yang Apa Istilahnya Tidak Pantas Secara Etika Akademik Kita Kutip Tanda-tanda Jurnal Itu Predator Itu Biasanya Di Dalam Sebuah Volume Itu Dia Banyak Membahas Tentang Isu-isu Yang Saling Tidak Berkaitan Misalnya Sosial Dicamur Ekonomi Dicamur Hukum Dan Sebagainya Itu Salah Satu Tanda Tanda Jurnal Itu Predatory Atau Jurnal Sampah Nah Selain Itu Kita Juga Bisa Cek Di Belis Belis Jadi Tulisannya B-E-A-L-L-I-S-T Jadi Disitu Ada Beberapa Publisher Yang Sekiranya Memang Dia Menyediakan Jurnal-jurnal Yang Sampah Itu tadi Kenapa Dikatakan Sampah Karena Biasanya Jurnal Yang Ilmiah Yang Melalui Proses Submission Yang Di jurnal-jurnal Yang Predatory Itu Biasanya Proses Review Hanya Beberapa Hari Saja Asalkan Auto Itu Bayar Biasanya Ada Beberapa Pengindik Seperti Kopernikus Kemudian Dan Sebagainya Itu Pernah Teman Saya Yang Memasukkan Jurnal Seperti Itu Dan Bayarnya Biasanya Sangat Mahal Apalagi Saya Tahu Bahwa Kalau Khususnya Dinas Kasarjana UNI Harus Ada Syarat Publikasi Internasional Dengan Terindeks Apa Teman-teman Jangan Langsung Percaya Bahwa Itu Adalah Jurnal Yang Bagus Jadi Dicek Dulu Ditrack Record Dulu Apakah Dia Masuk Ke Belis Kemudian Isu-isunya Dilihat Apakah Dalam Satu Isu Dia Membahas Banyak Artikel Yang Tidak Ada Kaitannya Kemudian Juga Reviewernya Juga Dilihat Reviewernya Apakah Sesuai Dengan Konsen Dari Jurnal Itu Ataukah Reviewernya Hanya Asal Asal Comot Aja Karena Jurnal Itu Kan Ada Sisi Bisnisnya Juga Kalau Banyak Penulis Yang Menginginkan Untuk Persyaratan Seperti Kelulusan Kemudian Untuk Menaikkan KUM Sehingga Banyak Pihak Yang Menyalah Gunakan Itu Nah Kalau Di Jurnal Internasional Pengalaman Itu Biasanya Publisher Publisher Dari Negara Seperti India Bangladesh Pokoknya Yang Timur Tengah Itu Biasanya Jurnalnya Adalah Jurnal Pedatory Jurnal Atau Jurnal Sampah Itu Kalau Dari Sisi Sisi Kemudian Kalau Kita Mau Men-submit Ke Jurnal Yang Kita Tuju Kita Juga Harus Memperhatikan Biasanya Dari Sisi Editor Maupun Reviewer Itu Juga Akan Mempertimbangkan Artikel Kita Jika Kita Mengutip Dari Jurnal Itu Misalnya Ketika Kita Memasukkan Di Jurnal Obsesi Kita Juga Mengutip Dari Jurnal Obsesi Begitu Pula Kalau Misalnya Kita Mau Target nya Skopus Pus Atau Thompson Berarti Kita Harus Ngutipnya Misalnya Journal Of Early Education And Development Kita Harus Ngutipnya Dari Jurnal Itu Itu Akan Dipertimbangkan Oleh Editor Dan Reviewer Jangan Sampai Kita Banyak Ngutip Malah Dari Luar Karena Semakin Kita Ngutip Jurnal Itu Maka Sitasinya Atau H Index Nya Juga Dia Akan Terbantu Oleh Tulisan Kita Sehingga Itu Akan Menjadi Pertimbangan Dari Editor Dan Juga Dari Reviewer Untuk Istilahnya Meng-asset Jurnal Dari Kita Itu Sih Tambahan Dari Saya Mbak Murhan Bidah Ya Terima kasih Bu Eka Terima kasih Juga Bapak Muhammad Bozidin Apakah Ada Dari Ibu Bapak Semuanya Yang Ingin Bertanya Sepertinya Udah Sepertinya Tidak Ada Lagi Bapak Atau Kita Sampai Di Sini Ya Karena Waktu Mungkin Ada Beberapa Menit Lagi Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Mungkin Bisa Closing Statement Dari Mbak Eka Atau Saya Nanti Sepertinya Tidak Ada Lagi Pak Ibu Mungkin Kita Minta Closing Statement Dari Bu Eka Dulu Ya Persilah Persilahkan Pada Bu Eka Baik Mungkin Ini Sebagai Penutup Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Seluruh Partisipan Yang Sudah Bergabung Di Acara Ini Semoga Apa Yang Kita Bicarakan Hari Ini Tentunya Tentunya Tentang Mending Bisa Diaplikasikan Dan Bisa Meningkatkan Kualitas Dari Tulisan Kita Sehingga Harapannya Tulisan-tulisan Kita Bisa Secara Cepat Diterima Di Jurnal-jurnal Yang Ingin Kita Submit Nah Untuk Selanjutnya Mungkin Kalau Ada Kendala Atau Mungkin Ada Kesulitan Lebih Lanjut Mungkin Bisa Jafri Atau Wapri Saya Silahkan Dengan Senang Hati Saya Akan Membantu Teman-teman Di Begitu Mbak Nur Hamidah Terima Kasih Juga Buat Jurnal Obsesi Ya Soga Bisa Kerjasama Lagi Bila Kesempatan Gitu Siap Siap Terima Kasih Bu Eka Nanti Saya Jafri Selanjutnya Silahkan Pada Bapak Mojidin Memberikan Kosen Statementnya Pada Bapak Silahkan Baik Terima Kasih Mbak Terima Yang Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Kawan-kawan Autor Yang Sudah Mengikuti Acara Ini Dan Harapan Saya Autor Yang Pernah Menulis Di Obsesi Ini Tidak Dalam Tanda Kutip Tidak Merepotkan Lagi Editor Yang Ada Di Jurnal Lain Jadi Termasuk Kan Di Obsesi Sudah 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 Tutorial Gimana Cara Submit Gimana Cara Revisi Gimana Cara Copy Editing Gimana Cara Proofread Sudah Lengkap Disampaikan Jadi Ketika Nanti Submit Di Jurnal Lain Ini Sudah Bisa Melakukan Proses Itu Dengan Baik Dan Juga Itu Mengenai Proses Kemudian Mengenai Artikel Referensinya Ini Yang Paling Utama Ini Sudah Tanda Kutip Lagi Tidak Merepotkan Manager Jurnal Atau Editor Di Jurnal Lain Cukuplah Di Obsesi Aja Repot Nanti Di Jurnal Lain Sudah Tidak Repot Lagi Saya Pikir Begitu Dan Maaf Jika Dalam Penyampaian Agak Belepotan Dan Mungkin Kurang Bisa Dipahami Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Juga Teman-teman Ibu Bapak Yang Sudah Ikut Join Mungkin Saya Cukupkan Sampai Disini Webinar Kita Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh